Salam radiasi untuk kita semua, pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan mengenai sensitometri. Seperti yang kita ketahui bersama, mendengar kata sensitometri pasti dalam benak rekan-rekan semua muncul istilah kontras, ketajaman, densitasnya, dan lain sebagainya. Sensitometri ini tentunya sangat penting, kenapa sensitometri itu penting? Kita mulai saja langsung ke pembahasan, untuk menghasilkan gambaran dengan kontras yang optimal, yang menggunakan detail yang tinggi dari obyek yang diperiksa. Optimal kontras, disini, kemudian apa itu optimal kontras? Jadi optimal kontras itu dalam konteks radiografi, kita harus dapat menghasilkan citra yang baik. Citra yang baik itu ketika seluruh anatomi yang ingin diperlihatkan itu dampak jelas dan bisa dibaca oleh seorang radiolog atau dianalisis. Ketika kontras ini terlalu tajam, maka, atau terlalu tinggi, maka struktur anatomi yang harusnya nampak itu akan kabur atau hilang, tidak terlihat. Begitu juga dengan kontras yang renas, tentunya gambar hasil-hasil yang dihasilkan juga kurang optimal. Di sini, kita mengetahui tentang low contrast, ada high contrast juga. Ini tujuan dari sensitometri. Oke, disini adalah contoh gambar fotografic image yang memiliki kontras yang optimum. Oke, ini saya katakan dalam radiografi, kontras yang dihasilkan citra pada contoh gambar pemandangan ini, air terjun ini adalah kontras yang optimum. Kenapa optimum? Nah, saya akan berikan contoh bagaimana ketika high contrast yang terjadi maupun low contrast yang terjadi dalam foto di sini. Nah, ini salah satu contoh high contrast pada hasil citra atau gambar landscape panorama di sini. Oke, jelas ya, ketika optimum, eh, sorry, saya balik lagi. Ketika optimum kontras, nah disini dapat terlihat jelas. Pada bagian sini, kita mengetahui ini adalah pepohonan. Ini air terjun, nah ini ada burukan tanah, disini ada pohon-pohonan. Ini sungai, ketika posisinya high contrast, kita tidak tahu yang hitam di atas ini apa, ini entah ini air terjun atau apa, nah ini bagian sini apa, tanamannya tidak jelas. Ini terjadi dalam dunia radiografi ketika hasil radiografi menunjukkan hasil yang kontras terlalu tinggi. Kemudian low contrast. Nah, ini di low contrast tentunya dapat terlihat, namun kurang optimal secara sudut mata kita dalam memandang hal ini. Oke, ini ya perbandingannya. Optimum, high contrast, dan low contrast. Kemudian dalam X-ray, disini juga dapat terlihat, contohnya di X-ray, ini adalah X-ray torak. Nah, ini yang ketika low contrast, hasil gambarnya seperti ini, apakah atomi atau subyek-subyek yang dianggap adanya klinis dapat melihat jelas ketika kondisinya low contrast. Ini high contrast, oke, juga sangat sulit untuk menentukan, apa namanya, kejelas-kejelas klinis yang terjadi dalam foto autora di sini. Ini yang kontrasnya optimal. Kita lebih enak, lebih mudah mengevaluasi dalam pembacaan hasil radiograf. Dalam radiografi, tidak semua foto itu membutuhkan kontras yang optimal. Ada kalanya di pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, untuk mengetahui klinis yang tertentu, kita sebagai radiograf memberikan efek low contrast. Ada kalanya untuk melihat struktur-struktur tulang, kita memberikan kondisi foto yang kontrasnya agak tinggi. Ketika melihat jaringan, kita perlu, atau soft tissue, kita perlu menggunakan kontras yang agak low atau agak rendah ketika kita menginginkan melihat soft tissue-nya. Setelah itu, saya dapat contohkan, oke, kembali lagi, kita masuk ke pendahuluan. Ini bahan photosensitive atau X-ray film, digunakan untuk merekam radiograf X-ray atau invisible. Hal ini diperlukan untuk mereproduksi semua karakteristik dari gambar tak terlihat invisible dalam bentuk yang terlihat visible. Kemampuan film tergantung dari sifat sensitometriknya. Nah ini simulasi dalam gambar ketika pemeriksaan ini, radiografi ini berjalan. Ini X-ray mengenai objek, objek ini adalah image latent, kemudian ada proses development, kemudian ada proses fixing penetapan gambar. Ini alur kerjanya seperti ini. Oke, ini pembentukan radiografi invisible, X-ray mengenai objek. Yang dikeluarkan dari tabung, sinar X. Kemudian objeknya misalnya seperti ini, ini objek yang ketebalannya berbeda-beda. Tebal, lebih tipis, semakin tipis, lebih tipis lagi, semakin tipis lagi. Jadi kan sinar X ini kan menembus objek. Oke, ketika objeknya tebal, maka hasil citra yang dihasilkan, kontrasnya dia lebih rendah. Semakin objeknya dia tipis atau mudah ditembus, otomatis kontrasnya dalam radiografi itu dia semakin tinggi. Oke, karena sinar X yang diteruskan ini lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan objek, di objek yang tebal. Nah, ini plot intensitas sinar X, di atasnya, di bawahnya. Plot transmisi intensitas sinar X. Ketika intensitas sinar X ini melewati objek, di sini ada ketebalan yang berbeda. Yang dihasilkan ini, plot transmisi intensitas sinar X. Invisible radiograph di sini. Oke, kemudian, ini adalah invisible radiograph di sini. Ini faktor eksposi yang sama. Oke, di sini dapat saya simulasikan. Anggap di sini adalah macam-macam benda dengan kerapatan yang berbeda-beda. Kalau di dalam tubuh kita itu ada tulang, ada jaringan, ada lemak, ada darah, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia menemus objek, ini yang disinartik yang diteruskan ini berbeda-beda kerapatannya. Ketika dia menemus air, contohnya, di dalam tubuh dia itu cairan atau darah, maka kontrasnya dia akan lebih tinggi daripada sinar X ini menemus tulang. Nah, misalnya seperti itu. Invisible radiograph. Kemudian, apa itu sensitometri? Studi ilmiah untuk mengetahui respon bahan photosensitive film dengan berbagai tingkat exposure. Bagaimana caranya memproduksi sensitometrik strip dan membuat kurva karakteristiknya? Nah, di sini caranya adalah dengan memproduksi sensitometrik strip dan membuat kurva karakteristik. Kemudian, pengertiannya di sini sendiri. Sensitometri adalah metode mengukur karakteristik respon film terhadap radiasi, baik dari cahaya tampak atau sinar X. Caranya, film diekspos dengan sinar X atau cahaya tampak dengan nilai eksposi tertentu untuk menghasilkan serial densitas. Saya lanjutkan. Kemudian, film diproses dalam hasil densitasnya diukur dengan densitometer dan dibuat sebuah kurva yang dikenal dengan kurva karakteristik. Apa respon dari paparan dan bagaimana itu diwujudkan? Responnya adalah perubahan yang terjadi setelah paparan radiasi elektromagnetik atau cahaya atau sinar X dalam emulsi photosensitive pada film. Respon dari film setelah exposure dimanifestasikan sebagai tingkat kehitaman yang dihasilkan setelah proses-prosesing. Bagaimana tingkat kehitaman itu diukur? Dalam radiografi, tingkat kehitaman film secara kuantitatif ditunjukkan oleh istilah optical density. Optical density menjelaskan berapa banyak daerah tertentu dari film yang mengalami opasitas setelah terkena cahaya. Optical density di sini dinyatakan secara kuantitatif sebagai berikut. Optical density ini sama dengan log 10 pa city. Optical density ini diukur menggunakan alat densitometer. Nah ini contoh alat densitometer kita untuk mengetahui derajat kehitaman densitas pada film radiografi. Densitometer bekerja pada prinsip berikut. Ketika ini film radiografi yang sudah terekspos, kita diletakkan di sini. Dengan derajat kehitaman yang berbeda tentunya nilai densitasnya akan berbeda-beda. Seperti gambar ini ada yang macam-macam penurunan variasi densitas. Nah ini nilainya akan berbeda-beda. Begitu juga dengan kotak yang berwarna lainnya. Ini ada putih agak kemerahan. Semakin kemerahan, nah ini semakin pekat merahnya. Seperti ini contohnya. Nah di sini dapat dicontohkan atau disimulasikan. Misalkan sinarik atau cahaya ditransmisikan ke film. Anggap ini incident light intensity atau Ini kemudian ini transmisi light intensity. Nah ini sinarik atau cahaya yang ditransmisikan melewati objek. Kemudian dia diteruskan kembali. Transmitted light intensity. Di sini transmiten atau transmission ratio Sama dengan IT per IE. Opacity ini sama dengan 1 Per transmiten sama dengan Rumusnya sama. Eh sorry, rumusnya IE per Sat IE di sini. Density ini sama dengan log 10 opacity Adalah log 10 IE per IE. Oke ya. Di sini Incident light intensity Per Transmitting light intensity Kemudian Ring of Densitas On film Di sini ada Contoh Salah satu contoh Oke saya Gunakan yang ini saja Ketika mata kita dihadapkan dengan Gambar ini yang di bawah ya Dan kursor yang saya tunjuk di sini Kita kesulitan Membedakan Perubahan itu Sebatas mana Nah ini ketika dibagi-bagi Dalam berapa ukuran Terlihat Yang keempat ini Hitamnya pekat Yang ketiga ini lebih rendah Yang kedua ini sudah mulai agak keabu-abuan Satu ini semakin rendah Nol ini dia bisa dikatakan Cenderung ke putih Nah di sini Dicontohkan IE-nya 100 IE-nya ini bervariasi Transmiten-nya Tentunya juga Bervariasi Opacity-nya Enggak ini Nilainya bervariasi Densitas yang Dapatkan Tentunya menyesuaikan Oke Semakin besar Ini IE-nya di sini Transmiten-nya Dia semakin Menurun Densitasnya Semakin rendah Semakin rendah IE-nya di sini Transmiten-nya juga Terlihat semakin rendah Opacity-nya Semakin Tinggi Densitasnya Tentunya Semakin tinggi Oke Di sini ada Sebuah contoh Transmitometric strip Sebuah film yang mengandung Sejumlah daerah Dengan OD yang berbeda Dari putih Opak Menjadi hitam Atau Lusen Jadi di sini Step-Wid Saya contohkan Dia akan menghasilkan Gambar seperti ini Ada derajat kehitaman Yang berbeda Semakin putih Dia semakin di sini Semakin hitam Semakin hitam Dan hitamnya pekat Bagaimana cara Untuk menghasilkan Transmitometric strip Dan kurva karakteristik Pertama Expose villain Dengan Intensitas Exposure yang berbeda Mulai dari minimum Dan meningkat Pada tingkat yang dikenal Hingga maksimal Seperti step-Wid Dengan proses film Ukur Densitasnya Kemudian Tabulasi hasil Dan tingkat Respon film Dengan membuat Kurva Densiti VS log Relative Exposure Nah ini Contoh step-Wid Disini tentunya Dengan ketebalan Yang berbeda Tentunya Ketika Synartic Melewati Benda Step-Wid Disini Dengan ketebalan Yang berbeda Di Synartic yang diteruskan Disini berbeda Disini dia Otomatis Dan situsnya Lebih tinggi Semakin hitam Gambarnya Semakin kesini Dia akan Semakin putih Semakin melemah Seperti ini Yang dapat Saya Contohkan Gambarnya Ini namanya Step-Wid Nah ini Metode Yang digunakan Tim Timescale Metode Menggunakan X-Ray Exposure Kemudian Intensitas Scale Metode Disini Menggunakan X-Ray Exposure Menggunakan Light Exposure Nah disini Saya jelaskan Satu-satu Tim Scale Metode Disini Film Di-Expose Dengan kuantitas Yang berbeda Menggunakan Intensitas Yang konstan Dan durasi Yang berbeda Ini Saya garis Dibawahi Filmnya Di-Expose Dengan kuantitas Yang berbeda Namun Menggunakan Intensitas Yang konstan Dan durasi Yang berbeda Perlengkapan Yang diperlukan Mesin Sinar X Kaset Dengan film Lembaran Timah Processing Densitometer Kertas Grafik Jadi ketika Tidak ada Step-Wid Nah Cara ini Dapat Dilakukan Nah ini Contohnya Ini film Prosedurnya Disini Timescale Metode Disini Dibagi Dengan ukuran Yang sama Dengan Kuantitas Yang berbeda Sehingga Ada perbedaan Intensitas Ini Konstan Sorry Konstan KV MA FFB Konstan Variablenya Time Waktu Yang Di Variasikan Ketika Ini Di Expose Ini Ditutup Area Ditutup Expose 1 Pindah Kesini Lakukan Variasi Variable Time Disini Ini Ditutup Tetap Expose Ini Dibuka Yang ini Yang ini Tetap Tertutup Sampai Terakhir Sehingga Ada Perbedaan Densitas Satunya Oke Satu Persebut Ini Digasor Kesini Dibuka Ini Nutup Yang ini Nutup Ini Nutup Semua Itu Selanjutnya Seterusnya Oke Expose Selection Minimum Expose Cukup Renah Untuk Tidak Menghasilkan Densitas Yang Dapat Dikur Maksimum Expose Cukup Tinggi Untuk Menghasilkan Densitas Berkisar 3 D0 Disini Intensity Skal Metode Disini Lebih Simple Ya Cara Ini Menggunakan Step Weight Menggunakan Single Expose Pelengkapannya Step Weight Ini Harus Ada Dan Terkalibrasi Dendunan Step Weight X-ray Mesin Kaset Dan V-L Intensitas Sinarik Melewati Step Weight Dengan Tingkat Yang Berbeda Dan Durasi Paparan Yang Sama Paparannya Sama Namun Step Step Memiliki Tingkat Yang Berbeda Ketebalan Berbeda Disini Sudah Sudah Jelas Sini Densitas 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 Semakin Rendah Semakin Kesini Semakin Tinggi Densitas Sinarik Yang Diteruskan Semakin Besar Semakin Debal Objeknya Sinarik Yang Diteruskan Semakin Rendah Atau Mengecil Ini Setelah Film ini Keluar Rakan Adap Perbandingan Densitas Perbedaan Rajat Kehitaman Ini Yang Diukur Per Step Step Rajat Kehitaman Menggunakan Step Weight Nanti Tinggal Dibuat Kurva Seperti itu Alurnya Penelitian Ini Beberapa Alat Step Weight Contohnya Seperti ini Dan Sekarang Semakin Berkembang Bentuk Dan Jenisnya Berbeda Semakin Canggih Ini Contoh Dari Grafik Yang Dihasilkan Ketika Sinarik Lewati Step Weight Dengan Ketabalan Berbeda Ini Hasil Kontras Nanti Kalau Diukur Semua Di Grafik Kurang Lebih Seperti ini Nah Ini Film Yopter Using Scale Method Yang Tadi Yang 101 Tadi Di Exposed Dengan Memvariasikan Di Sini 40 KV Yang Digunakan Manya 25 FB 100 cm Timenya Dibedakan Disini Second Dibedakan Kemudian Disini Dapat Kita Lihat Bersama Sama Plotting Kurvanya Disini Exposure Time Dia Semakin Tinggi Disini Relative Exposure Nya Juga Semakin Meningkat Lock Relative Exposure Nya Terlihat Semakin Tinggi Dan City Dia Semakin Tinggi Oke Lihatnya Semakin Naik Semakin Naik Oke Sehingga Didapatkan Nanti Ketika Kita Gambarkan Dalam Kurva Karakteristik Nah Dia Seperti Ini Density Ini Relative Exposure Strike Strike Line Portion Ada GF Gross Pop Ini D-Max Densitas Maksimal Disini Ini Solder Disini Dari Dia Konstan Dia Semakin Mulai Kelihatan Perubahannya Dan Mencapai Maksimal Nanti Saya Jelaskan Satu-satu Apa itu Solder Apa itu GF Disini Dikurvanya Kurang lebih Kurva Karakteristik Kalau kita Lihat Ini Seperti Ini Bentuknya Nah Disini Informasi Yang Saya Dapat Sampaikan Gross Pop Basis Pop Ada Nilai Amang Ada Kontras Ada Latitude Film Latitude Dan Exposure Latitude Ada Speed Dan Sensitivity Ada Maximum Nensity Dan Reversal Gross Pop Atau Basis Pop Dan Net Density Merupakan Densitas Bagian Horizontal Kurva Pada Tingkat Paparan Minimum Nah Ini Yang Di Kurva Tadi Karakteristik Terlihat Apa itu Gross Pop Nah Disini Penjelasan Gross Pop Sama Dengan Base Density Plus Pop Base Density Density Yang diproduksi Oleh Bahan Dasar Film Sedangkan Pop Disini Densitas Yang dihasilkan Oleh Perak Kristal Halida Sebelum Menerima Paparan Net Density Sama Dengan Gross Density Min Atau Dikurangi Gross Pop Oke Disini Di sini Kita lihat Carakteristik Kurva Disini Disini Pertemuan Ini Saya tidak akan Terlalu banyak Membahas Mengenai Kurva Karakteristik Saya lebih Fokus Membahas Pengertian Pengertiannya Dulu Agar ada Dasar Basic Rekan Untuk Mempermudah Dalam Mempelajari Di kesempatan berikutnya Mungkin nanti Bisa Saya Perhatikan Langsung Bagaimana Kita Melakukan Exposinya Sampai Membuat Grafik Menacaranya Dan Cara Pembacaan Grafik Disini Cuma Contoh-contoh Gambar-gambar Grafik Dulu Yang Saya Tampilkan Nah Disini Ada Threshold Disini Adalah Wilayah Dimana Emulsi Film Yang Mulai Merespon Exposio Ada Kontras Tingkat Perubahan Densitas Untuk Perubahan Tertentu Dari Log Relative Exposio Kontras Sama Dengan D D D E Kontras Ditunjukkan Oleh Kemiringan Atau Gradien Dari Bagian Garis Lurus Kurva True Strike Line Kontras Disebut Gamma Dalam Praktiknya Kurva Bukan Merupakan Garis Lurus Yang Tepat Gradien Rata-rata Diambil Sebagai Kontras Oke Disini Kurva Kata Ristiknya Dapat Terlihat Disini Kita Ukur Bersama Sama Selanjutnya Oke Ini Contoh Dari Sinar Gamma Determining Gamma Ini Low Gamma Ini High Gamma Length Itu Tinggal Di Y Per X Oke Lanjutkan Lagi Gradien Terata Density Densitas Oke Bagaimana Cara Memilih Poin A Dan B Oke Disini Ada Log X Ini Log E Y Nanti Saya Jelaskan Lebih Detail Lagi Mengenai Membuat Kurva Disini Kita Pengenalan Dulu Apa Itu Sensitometri Bagaimana Pengukuran Dulu Ini Poin A Dan Poin B Disini DX Sama Dengan 0,25 Di atas Basis Basic Vogue Kemudian D Y Disini D 0 Di atas Basic Vogue Density Dari 0,25 Ke 2,0 Disebut Useful Density Range Rentang Useful Density Adalah Rentang Densitas Dimana Perbedaan Dapat Di Identifikasi Oleh Mata Manusia Oke Ini Menentukan Rentang Useful Density Ini Rentang Densitas Dimana Perbedaan Dapat Diidentifikasi Oleh Mata Manusia Densitas Yang Mewakili Struktur Yang Berbeda Pada Radiograph Harus Berada Dalam Rentang Useful Density Ini Gradient Dapat Dermuskan Rentang Useful Density Dibagi Rentang Dari Log Relative Exposure Yang Menghasilkan Rentang Useful Density Rentang Useful Density Adalah Rentang Densitas Dimana Mata Manusia Dapat Mengenali Perbedaan Terkecil Dari Suatu Objek Ketika Gambarnya Putih Putih Mulai Kemasuk Ke Babu Rentang Mata Manusia Melihat Sepatah Semana Mulai Perbedaan Putih Terlihat Menjadi Abu Seperti Itu Contoh Rentang Net Densitas Berkisar 0,25 Sampai 2,0 Latitude Adalah Kemampuan Sebuah Film Untuk Mencatat Suatu Tingkat Exposi Dengan Rentang Tertentu Dibagi Menjadi Dua Film Latitude Film Latitude Film Latitude Perbedaan Antara Batas Atas Dan Bawah Dari Lock Exposure Relatif Yang Menghasilkan Densitas Dalam Useful Rain Batasan Latitude Film Rentang Intensitas X-ray Diteruskan Melalui Bagian Tubuh Harus Berada Dalam Latitude Film Sehingga Menghasilkan Densitas Berguna Pada Radu Gura Setiap Intensitas X-ray Yang Berada Di Luar Nilai Latitude Film Tidak Akan Mengungkapkan Informasi Yang Berguna Diagnosanya Kurang Oke Disini Ada Film Latitude Dan Affect Gradient Dapat kita Lihat Bersama Sama Nanti Saya Jelaskan Kembali Lebih Detail Karena Ini Materi Kita Cukup Padat Untuk Sensitometri Disini Agar Tidak Menghabiskan Waktu Banyak Exposure Latitude Ini Kebebasan Radiographer Untuk Memilih Exposure Yang Sedikit Berbeda Untuk Pemeriksaan Tertentu Sehingga Menghasilkan Densitas Tetap Dalam Rentang Useful Density Definisi Lain Dari Exposure Latitude Toleransi Film Terhadap Kesalahan Pemilihan Faktor Exposure Seperti KVP MAS Time FFD Pada Saat Exposure Dilakukan Exposure Latitude Sama Dengan Film Latitude Subject Contrast Atau Log Relative Exposure Ring Ditransmisikan Dari Bagian Tubuh Tertentu Nah Ini Kemudian Subject Contrast Yang Tentunya Dihasilkan Dengan Berbeda Pada Saat Sinal X Menembus Objek Dengan Kerapatan Yang Berbeda Beda Ini Transmitted Intensitas Ada Relative Intensity Log Relative Intensity S1 Sampai E7 Dijelaskan Sebeda Contrast Nah Ini Limit Contrast Ketika Kita Melihat Gambar Ini Disini Terlihat Ini Dia Lebih Cenderung Agak Putih Semakin Kesini Dia Semakin Tajam Kuning Semakin Pekat Kuning Ini Kuning Pekat Ini Terlihat Kita Tidak Bisa Membedakan Batas Kuning Ini Lebih Agak Putih Dimana Perlu Dibuat Pembagian Pembagian Dan Ini Diukur Image Contrast Disini Kurva Karakteristik Ketika Datanya Sudah Diperoleh Dimasukkan Semua Digamarkan S4 Latitude Sama Dengan Film Latitude Min Subject Contrast Film Latitude Disini Ada Subject Contrast Ada Exposure Latitude Kita Lanjut Lagi Kita Bahas Speed Dan Sensitivity Sensitivity Mengacu Pada Paparan Yang Dibutuhkan Oleh Sebuah Film Atau Film Layar Sistem Untuk Menghasilkan Net Density Sebesar 1 Sensitivity Dinyatakan Dalam Milirongsen Atau MR Kemudian Sensitivitas Tinggi Memiliki Nilai MR Rendah Atau High Speed System Memerlukan Paparan Yang Rendah Disini Secara Kuantitatif Speed Disini Berbanding Terbalik Dengan Sensitivitas Dan Dinyatakan Sebagai Speed Sama Dengan Strastis 28 Persensitivity Ini Kita Lihat Disini Saja Langsung Ini Speed 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 Sensitivity Nya Disini Speed Nya Tinggi Sensitivity Nya Semakin Rendah Semakin Tinggi Speed Maka Sensitivity Nya Eh Sorry Semakin Kecil Speed Maka Sensitivity Nya Semakin Tinggi Ini ya Secara Konditatif Speed Berbanding Terbalik Dengan Sensitivitas Speed Nya Besar Sensitivitas Nya Rendah Speed Nya Kecil Sensitivitas Nya Semakin Tinggi Perbandingan Speed Dua Film Ketika Kita Ingin Membuat Sebuah Penelitian Dengan Membedakan Speed Film Yang Berbeda Yang Dapat Dilakukan Dengan Sistem Ini Film Screen Yang Berbeda Di Sini Di Dumpamakan Nah Ini Dapat Dilihat Contohnya Disini Ini Maximum Density Atau D-Max Densitas Yang Dihasilkan Ketika Semua Kristal Verak Bromida Dalam Emulsi Terkena Sinal Egg Atau Cahaya Reversal Adalah Daerah Dimana Densitas Berkurang Dengan Meningkatnya Exposure Yang Lebih Besar Daripada Hasil D-Max Ini Namanya D-Max Puncak Densitas Tertingginya Ini Reversal Mungkin Murun Dan Kembali Densitas Kegunaan Kurva Karakteristik Di Informasi Disini Growth Disini Ada Threshold Informasinya Ada Kontras Ada Latitude Ada Speed Speed Stability Ada Maximum Dan City Dan Reversal Kegunaannya Memilih Film Menilai Kualitas Processing Sebagai Quality Control Menentukan Faktor Exposi Yang Sesuai Membandingkan Kesesuaian Film Screen Duplikat Radiograph Nah ini Kegunaan Dari Kurva Karakteristik Disini Manfaat Manfaat Nah Nah ini Dengan Melakukan Uji Sensitometri Densitas Ini dapat Dilakukan Untuk Menguji Beberapa Hal Yang Terdapat Di Contoh Yang Saya Lampirkan Disini Mengetes Carian Pembangkit Itu Dapat Dilakukan Untuk Menilai Densitas Maksimun Untuk Menilai Kecepatan Film Untuk Membandingkan Satu Film Dengan Film Yang Lain Misalnya Merak Dagang A Dibandingkan Dengan Merak Dagang B C Oke Sekian Yang dapat Saya Jelaskan Untuk Kali Ini Mengenai Sensitometri Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Ingin Ditambahkan Pada Diskusi Kali Ini Silahkan Kita Berkomentar Pada Kolom Komentar Bersama Sekian Dan Terima Kasih